Intro Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi cerita tentang kegiatan sosial yang baru saja saya adakan Berapa hari yang lalu saya diundang ke sebuah pelatihan yang bergenre yoga bilang begitu Saya diminta untuk mengisi topik tentang anatomi yoga Nah apa itu jadi disini anatomi berperan sangat penting ya Jadi ilmu ya ilmu anatomi ini berperan penting dalam bagaimana seorang akan melakukan gerak asanas dalam yoga Jadi perlu dibekali dengan ilmu anatomi Sehingga setiap gerakan itu benar-benar mantap dan tepat pada saat kita melakukan gerakan asanas Dalam materi yoga anatomi ini Jadi kita mengenal berbagai sistem begitu ya sistem organ Setidaknya ada 10 sampai 12 sistem yang kita pelajari gitu Dan setiap sistem ini terdiri dari berbagai organ Sehingga dan setiap organ ini akan mendapatkan manfaat dari setiap pose ataupun pola-pola yang dilakukan di dalam gerak asanas Mulai dari sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem hormon, sistem sarap Kemudian juga sistem limpatik, sistem reproduksi dan berbagai sistem lain Kita menekankan lebih banyak pada sistem otot atau maskel Dan juga tentang sistem pertulangan atau skeleton Jadi disini kita berikan materi Sehingga berbagai contoh gerakan begitu ya pose-pose tertentu Maka peserta diharapkan mampu menjelaskan dan mampu menerapkan Bahkan bila perlu dia mampu membuat suatu gerakan Untuk mentarget sebuah organ dari gerakan tersebut Nah tentu ini hanya materi pembukaan Materi yang lain tentunya akan perlu diperdalam Begitu biasanya kalau kita mengikuti seperti petisi begitu ya Atau teacher training course atau pelatihan untuk menjadi seorang trainer Ilmuwan atau mioga ini akan diperdalam lebih tajam Dan lebih mendalam Sehingga diharapkan setiap instruktur atau guru Yang akan membantu memandu seorang untuk melakukan asanas Itu mendapatkan suatu pemahaman yang mendalam Dan memungkinkan gerakan itu tepat seperti yang diharapkan ya Kadang-kadang kalau gerakan itu tidak dimaknai dengan tepat secara anatomikal ya Maka satu gerakan menekuk kepala aja misalnya Atau menekuk badan begitu ya Atau sering pada saat gerakan cium lutut aja misalnya Kalau secara anatomi yang dimaksud adalah Dia memanjangkan tulang belakang Kalau salah maka bisa jadi gerakan itu malah menimbulkan cedera pada tulang otot-otot punggung ya Nah semoga ilmu yang saya bagikan ini memberi makna pada peserta yang sedang belajar Terima kasih sudah menonton video saya Undang saya jika Anda membutuhkan materi seperti ini Sampai jumpa di kegiatan sosial kami lainnya